Salam sejahtera, saya bernama Anna Alena Kinebi Menteri, bernombor metrik di 2018-108-2860 dan saya daripada program pengajian ISMP Biology semester yang kedua. Saya daripada kumpulan B, pembangunan sesuai 2063 dan pada hari ini saya akan bercakap mengenai refleksi diri, mengenai kelemahan dan kelebihan yang dapat saya kesan melalui aktiviti ELP yang telah dianjurkan pada 28 hari bulan April 2019. Lakukan aktiviti ELP Antara kelemahan yang terdapat dalam diri saya sebelum melakukan ELP ialah saya adalah seorang yang sangat introvert yaitu seseorang yang tidak suka bergaul dengan orang lain dan lebih suka menyendiri. Selain itu, saya juga seorang yang sangat takut untuk bercakap di halayak orang ramai walaupun saya tahu saya boleh bercakap dengan baik, tapi saya tidak suka bercakap di halayak orang ramai karena takut untuk menilai dan takut untuk membuat kesalahan di depan umum. Di samping itu, saya juga seorang yang takut untuk menyuarakan pendapat walaupun saya mempunyai pendapat yang baik, tapi saya sangat takut untuk menyuarakan pendapat saya karena saya takut pendapat yang saya berikan tidak diterima dan juga salah. Seterusnya, saya akan... Hal ini dapat saya kesedaran selepas mengikuti aktiviti ELP Yang pertama ialah saya masih menjadi seorang yang tidak berani untuk menunjukkan talenta saya di halayak orang ramai Hal ini dapat saya sedari selepas melihat aktiviti yang dianjurkan seperti memberikan uang tunai kepada mereka yang berani menunjukkan bakat dan talenta mereka di hadapan halayak ramai memberikan saya kesedaran betapa mahalnya sesuatu talenta itu sehingga ia mampu ditukarkan kepada uang tunai yang amat berguna pada masa hadapan Seterusnya, ialah Saya masih menjadi seorang yang kurang berkhayakinan diri untuk bercakap di halayak orang ramai Melalui ayat yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Nur Beliau berkata bahwa Seseorang yang tidak berani untuk menunjukkan bakat untuk bercakap di hadapan adalah seorang yang ke belakang dan tidak mampu ke depan Pada masa kini, kita tidak mempunyai pilihan untuk maju Seseorang yang takut untuk bercakap di halayak orang ramai tidak akan dikenali dan akan ke belakang Saya akan bercakap mengenai kelebihan yang dapat saya kesan dalam diri saya selepas mengikuti aktiviti ELP ini Yang pertama ialah saya menjadi seorang yang berani untuk menyarankan pendapat saya kepada ahli kumpulan saya Hal ini dapat saya kesan melalui aktiviti untuk mengejermakan bahasa Enam bahasa kepada bahasa Melayu dan terdapat satu bahasa yang kurang kami pahami apakah maksud arahan tersebut Dan saya dengan berani menyerahkan pendapat saya mengenai apa yang saya paham mengenai arahan yang diberikan melalui surat tersebut Dan pendapat saya digunapakai oleh ahli kumpulan saya yang lain Seterusnya saya menjadi seorang yang lebih extrovert Dimana saya lebih suka bergaul dengan orang lain dan saya tahu bagaimana cara untuk memulakan komunikasi yang baik dengan orang yang baru saya kenali Akhir saya lebih mengetahui halat tujuh saya sebagai seorang untuk menjadi seorang guru yang cemerlang di hari muka Hal ini dapat saya sedari melalui soalan personality yang telah saya jawab sebanyak 160 soalan Dan melalui soalan tersebut saya dapat mengetahui kelebihan dan juga kelemahan diri saya Terutama sekali kepada kekurangan diri saya yang akan saya perbaiki selepas ini dengan lebih baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih